Saya melihat teman-teman saya di situ sudah banyak yang terluka, sudah banyak yang megap-megap, sudah banyak yang terluka, bahkan tidak ada yang mati. Sampai tahu kalau bikini skan asin atau apa, dijemur itu, dijejer-jejer, mereka diberlakukan seperti bukan jenazahnya sesungguhnya, itu bikardus, mereka berkorban kecelakaan, mereka supporter, mereka beli tiket masuk, tapi kenapa diberlakukan seperti itu jenazah-jenazahnya? Heo, ada apa hari ini? Tragedi Kanjuruhan menjadi duka mendalam di dunia sepak bola Indonesia. Sabtu malam 1 Oktober 2022, tragedi tragis terjadi di Stadion Kanjuruhan malam setelah Laga Arema FC dengan Persebaya Surabaya. Sebanyak 125 korban meninggal dunia, dengan total akumulasi korban sebanyak 488 orang dan 300 orang lebih terluka. Dan di antara 125 orang yang meninggal, 33-nya adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 17 tahun. Jumlah korban yang tidak sedikit ini mengundang perhatian dari Presiden Jokowi Dodo, sehingga Liga 1 ini harus diberhentikan sementara. Saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara. Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Atas mandat Presiden Jokowi Dodo, pada Senin 3 Oktober 2022 dibentuklah tim gabungan independen pencari fakta untuk mengusut tragedi yang disebabkan oleh supporter yang tidak mau merima kekalahan dari Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Tim gabungan ini diketuai oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Dan wakil ketua diduduki oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Zainuddin Amali. Sementara untuk posisi sekretaris diduduki oleh mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yaitu Nur Rohman. Lalu sekarang, apa fakta terbaru dari tragedi ini? Yang semua sudah teridentifikasi. Semua sudah ditangani baik yang meninggal maupun yang harus dirawat di rumah sakit, serta pembenahan kembali secara fisik untuk dibersihkan Stadion Kanjuruhan. Nah sekarang, pemerintah dalam alini Republik Indonesia sudah mendengar informasi bahwa Gubernur Jawa Timur sudah menyediakan santunan dalam bentuk uang kunai. Ada dua versi runtutan kejadian tragedi ini. Berikut kronologis dan perbedaannya. Terlihat versi yang berbeda dari tempat tembakan gas air mata. Perbedaan juga terlihat dari sisi insiden di luar stadion. Namun secara umum, penyebabnya adalah kekalahan tim Arema yang menyebabkan beberapa supporter turun dan masuk ke lapangan karena kecewa. Petugas keamanan dari Polri dan TNI kemudian menghalau para supporter yang masuk ke lapangan itu. Aparatik polisian kemudian meletupkan senjata gas air mata ke arah penonton. Akibatnya, masa kocar kacir menuju satu titik luar. Banyak yang meninggal karena terinjak-injak penonton yang berebut untuk keluar stadion. Lalu, bagaimana laporan dari saksi mata? Ketika lari kembali ke tribun, disitulah sudah mulai dikubuli. Sudah mulai dikubuli, aparat turun mundur beberapa langkah, setelah itu menembakkan ke arah lapangan terlebih dahulu. Terus ke arah tribun. Tribun yang pertama yang ditembakkan adalah ke tribun sektor timur. Lalu, itu dilanjutkan dengan tembakan gas air mata ke arah selatan dan ke arah utara. Di situ, teman-teman sudah mulai panik, turun lagi ke lapangan semakin banyak. Mereka turun ke lapangan tidak untuk menyerang aparat. Itu yang harus digarisbawahi. Mereka turun ke lapangan hanya untuk menyelamatkan diri. Gas tembakan gas air mata yang kedua. Dua yang belum reda, tembakanlah gas air mata ketiga. Tembakan lagi ke arah bukun. Semakin berutala, teman-teman semakin mencari keselamatan mereka karena gas air mata yang berlindung. Nah, disitu hanya dibuka satu pintu. Satu pintu saja, kecil. Lalu, saya waktu itu masih mengkurap dengan menutup muka saya dengan baju. Sebagai asap dari gas air mata itu, agak menipis, saya lari. Saya lari ke tribun berdiri, saya tidak ikut ikutan masuk. Ke pintu keluar, tidak. Karena saya tahu kalau saya di situ, pasti saya mungkin juga tidak wujud di sini. Lalu, pertanyaannya adalah apa standar SOP sesuai dengan FIFA yang harus dilakukan untuk mengendalikan kerusuhan supporter pada tragedi tersebut? Dan apa yang mendesak polisi hingga harus menembakkan gas air mata dengan resiko yang sebenarnya sudah diketahui oleh polisi? FIFA itu memang ada salah satu larangan itu penggunaan gas air mata di dalam area stadion. Salah penonton juga sudah tidak boleh masuk ke lapangan itu. Jadi, satu orang pun penonton sudah tidak boleh itu akan mengakibatkan dana bagi Pantel dan bagi si klub sendiri itu. Apalagi dengan masuknya ratusan itu. Nah, itu bagaimana kesinggapan Pantel untuk menghadapi itu? Itu mereka harus betul-betul siap. Betul. Sungguh tragis. Awal mula hanya ingin mendukung tim sepak bola kesayangan. Namun, justru pulang membawa tangis. Hanya karena tim yang diunggulkan tidak memperoleh kemenangan? Apakah para pendukung tidak mengenal nilai suportif? Atau justru pihak keamanan tidak mengetahui standar keamanan? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan ada apa hari ini hanya di Tempo.co. Terima kasih telah menonton!